Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dan untuk hari ini saya akan berbagi tutorial cara merakit sebuah panel untuk motor 3 pas dengan inverter Hitachi 1,5 kW kemudian untuk kontrol speed menggunakan sebuah temperatur kontrol Hai dengan tipe Omron L5 CC untuk start-stop pada motor 3 pas yang artinya untuk menjalankan motor tergantung dari temperatur yang disetting Hai untuk input terminal yang dihubungkan hai eh Hai 24p sama PLC ini di jumper jadi satu kemudian L dan nomor satu Hai sedangkan untuk terminal kabel di temperatur kontrol Hai yang dipakai ini nomor 4 5 6 9 10 dan 11 12 Hai untuk input dari inverter ini out dari nomor 9 10 sebagai output kemudian 11 12 ini supply 220 volt dan 456 ini untuk sensor suhu bisa menggunakan termokopal ataupun PT-100 dan jenisnya yang lain Hai dan kali ini saya menggunakan sensor PT-100 Hai untuk kontrol suhu pada temperatur kontrol ini Hai sedangkan untuk motor bisa diganti dengan jenis lain misalnya untuk dengan motor blower Hai untuk penyettingan kita mulai dengan mencari A001 setting 2 Hai kemudian A002 setting 1 karena menggunakan terminal kabel Hai Hai dan A003 ini base frekuensi Hai setting 50H Hai dan untuk A004 ini maksimal frekuensi setting 60H dan bisa disesuaikan dengan Hai keperluan mesin untuk speed sedangkan untuk input ini C001 ini untuk Hai ini untuk Hai terminal kabel Hai kita setting kosong Hai kita setting 0 Hai untuk forward Hai selanjutnya akhirnya kita cari untuk penyettingan Hai di F001 Hai ini setting 7H kita naikkan menjadi 10H hai 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 dan untuk F002 kemudian Hai Hai ini akselerasi setting 1 second Hai dan deselerasi setting 05 second hai 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 kita kembalikan lagi ke frekuensi monitor Hai selanjutnya untuk temperatur kontrol hai 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 untuk penyettingan hai 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 ini CNT untuk tipe sensor yang dipakai kemudian ini celsius hai 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 untuk kontrol on-off standar Hai dan untuk alarm kita setting 2 untuk alarm alarm hai 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 dan untuk alarm dua setting 0 artinya tidak diaktifkan hai 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 untuk setting Hai alarm ini di hai 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 al-1 setting lima derajat Hai yang artinya jika melebihi di lima derajat dari settingan maka motor akan jalan hai 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 sekarang kita coba eh tes atau nyalakan inverter ini Hai dengan cara memanaskan dari sensor Hai kita panaskan Hai kita lihat reaksinya untuk motor motor Hai ini untuk settingan 40 derajat Hai ini untuk settingan 40 derajat jadi jika settingan melebihi 40 derajat misalkan menjadi 45 derajat maka motor akan jalan hai 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 kita panaskan ini dengan manual dengan solder Hai ini motor sudah jalan Hai temperaturnya udah sudah tercapai udah melebihi Hai dan di temperatur kontrol ini sudah timbul alarm satu hai 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 untuk speed ini 10H kemudian off lagi untuk motor Hai karena dari temperatur ini hai 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 sudah turun menjadi ke-40 derajat Hai selanjutnya untuk setting speed dari hai 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 hari ini 10 Wine enjoyed channelере jump Hai ini 10 HWi kita coba turunkan Hai untuk speed menjadi enam HH hon hai 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 begitu pula untuk temperatur kontrol kita kita rubah settingan Ayo kita turunkan Hai jadi 36 derajat dan untuk alarm Ayo kita coba naikkan menjadi 10 derajat jika suhu lebih 10 derajat dari settingan maka motor akan jalan Ayo kita coba turunkan lagi untuk settingan karena ini kebesaran memakan waktu lama Hai ini untuk contoh saja kita rubah menjadi 30 derajat Hai selanjutnya kita coba tes kembali untuk impater ini Hai karena untuk settingan telah bisa dirubah Hai apakah sudah berfungsi untuk temperatur kontrolnya Hai saya coba panaskan lagi untuk termokopal Hai untuk sensor Hai dan Alhamdulillah ke motor sudah bisa jalan sesuai settingan hai 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 dan untuk speed juga sudah turun menjadi enam hai 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 kemudian perlahan-lahan suhu ini turun Hai dan motor eh stop Hai itulah cara setting inverter Hai dengan menggunakan temperatur kontrol untuk kontrol suhu Hai dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai